Intro Selamat pagi semuanya Ketemu lagi sama Denny Mas disini Apa kabar kalian? Disini di member cuacanya lagi agak mendung Beberapa hari ini badai terus Makanya gue gak bisa bikin video Tentang motor yang sudah lama kalian nantikan Apa itu? Ini dia Suzuki GSX-R 750 Ya jadi gue baru ganti motor lagi Banditnya sayangnya mesti gue jual teman-teman Karena sepertinya kalau punya 2 motor disini Kayaknya ribet banget Jadi satu aja badatnya gue jual Dari akhirnya gue ganti ini Suzuki GSX-R 750 tahun 96 Atau beberapa orang nyebutnya Suzuki S-Red Suzuki Ram Air Direct Yang artinya Ini pertama kali Suzuki punya motor yang Udaranya masuk dari sini Langsung direct ke engine-nya Gitu Ini motor tahun 96 Motor tua Tapi gue masih suka banget sama modelnya Oke mari kita langsung jalan aja Ya khasnya Suzuki kalau nyalain Masih pakai kopling dulu Ini masih standart Kenapotnya Bener-bener motornya masih standart Ting-ting Oke mari kita jalan-jalan Dari kemarin tuh badai terus disini Jadi gue gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa bikin video tentang motor ini Jadi ini adalah motor tahun 96 Suzuki GSX-R 750cc Jadi Suzuki itu salah satu brand motor Yang punya motor sport 750cc Motor lain biasanya cuma 600 Langsung loncat ke 1000 Tapi GSX-R ini identik sama GSX-R 750cc ini Motor tahun 96 Tapi horsepowernya itu sekitar 128 horsepower Kalau gak salah 128 atau 124 gitu Pokoknya di atas 120 horsepower Jadi untuk motor tahun 90-an sebenernya motor ini tenaganya gede banget Nyama Asis yang baru aja juga tenaganya tuh sekitar 120-an Jadi ini untuk motor tahun 96 sih sebenernya gede banget tenaganya Beratnya motor ini juga cukup enteng Di bawah 200 kg Bahkan dry weightnya tuh sekitar 170 kg Kalau weight-weightnya itu sekitar 190-an Which is itu bagus Itu lebih enteng daripada R90-nya loh Motor ini gue beli kebetulan penjualnya ternyata orang Indonesia juga Jadi gak sengaja nemu yang penjual ternyata orang Indonesia Jadi bisa ngobrol banyak Dia juga baru punya motor ini sekitar setahun sebelumnya Untuk penggunanya entah siapa Keadaannya sih gue beli lumayan oke sih sebenernya Gak jelek-jelek banget Memang gara-gara motor tua ya emang gak mulus-mulus banget lah ya Ada sedikit bekas-bekas situ sini-situ sini Seperti salah satu contohnya speedometernya Kalau kalian perhatikan nanti ya Itu agak sedikit error Sama kipasnya, fan-nya Ini udah mesti di manual di bypass Tapi other than that motor ini masih enak banget Bener-bener masih enak Suspensinya baru di rebuild Bannya gue juga baru ganti Jadi gue gak bisa macem-macem Karena licin Kalau ban baru diganti tuh masih licin banget Seenggaknya mesti di-brake sekitar 100 kg-an Kenaganya Kenaganya enak men Motor ini suspensinya depan udah upside down Fully adjustable Lumayan kan untuk motor tahun 96 Ada suspensinya upside down fully adjustable loh ini Seat height-nya motor ini tidak terlalu pendek Gue sendiri masih agak jinjit Gak jinjit balet sih, agak jinjit aja Jadi memang bukan motor yang pendek motor ini Tangan juga sama motor tenaga besar begini Dari banditnya kesini sih selisihnya jauh banget ya Motor ini 120 HP Torsinya sekitar 80-90an Nm Motor ini tuh sebenernya tenaganya keluarnya di atas banget Bener-bener di bawah tuh tenaganya biasa aja Motor ini bener-bener masih digeber Sampai 13.000-14.000 RPM di redline-nya Cuman sayangnya Gue gak ada tempat di sekitar sini Untuk mencoba sekenceng itu Gue juga masih takut gara-gara bandnya masih baru Jadi gue belum bisa merasakan Tenaga sepenuhnya untuk motor ini Tapi kalau di bagian bawah sih Ya motornya biasa aja sih sebenernya Ya kencang tenaganya besar 20 cc of course Cuman gak yang kayak gila banget Emang motor ini masih diajak kencang dulu RPM-nya tinggi baru keluar semua tenaganya Kalau dari posisi berkendaranya Motor ini ya of course lumayan nunduk Karena motor sport lah ya Tapi masih oke lah Masih gak kayak nunduk banget Motor ini masih oke kok Kakinya juga gak terlalu ke belakang banget Kakinya masih agak cukup ke depan Ya masih enak sebenernya Motor ini mungkin kalau yang lahir-lahirnya tahun 2000-an gitu ya Mungkin gak tau sih motor ini motor apa Karena motornya memang tahun 96 Buat yang lahir tahun sebelum 96 Motor ini cukup istimewa Karena yang masih model itu vintage banget Lampu depannya 2 Ya kan burutan 2 tuh udah Keren deh Ciri khas motor tahun 90-an banget deh Bodi motor ini emang terlihat gambut banget sih Dibandingkan motor sekarang Motor ini jauh terlihat besar banget Pertama kali gue ngeliat pun juga Kayak Gila ini motor gede banget gitu ya Tapi setelah lama-lama Dilihat, dilihat, dilihat Gue malah suka gitu loh modelnya Malah bener-bener 90s banget Joknya Ini joknya lebar banget tau gak loh Mungkin salah satu jok terlebar di sports bike yang pernah gue coba Jok belakangnya ini juga dapet Jadi walaupun ini single seater Cuman bisa diganti joknya Jadi kanjang putih kalau mau pun juga bisa ikutan Walaupun kayaknya kanjang putih gak mau Dan jok belakangnya itu ukurannya gede banget Nah gara-gara dia motor nunduk Kemudian ada windshieldnya Jadi kalau misalkan untuk detail gini Motornya jadi enak Karena kalau kayak banditnya gitu ketiup-ketiup ya Kalau motor sport begini Gara-gara ada windshieldnya jadi enak Jadi gak terlalu ketabrak lah badan lo sama angin Menarik sih tenaganya Tenaganya besar Terus ciri khas motor-motor lawas itu juga ada ininya Ini ada kayak garpunya disini nih Untuk menyangga windshieldnya ini Which is di motor-motor baru udah gak ada Ini juga ciri khas motor tahun 90-an banget Spionnya juga masih kontak banget itu Ya basic ini motor vintage sih memang Tapi ya keren motor vintage keren tuh motor ini nih salah satunya Banyak yang komen di Instagram gue katanya motor ini motor favorit ketika lagi main game ride ya Gue gak pernah main sih game ride jadi gue gak tau apakah motor ini ada di game tersebut atau enggak Tapi sejarah dari GXXR 7.5 ini memang cukup terkenal sih Nanti mungkin gue bikin video terpisah kali ya Kenapa GXXR 7.5 ini Itu motor yang fenomenal pada tahun ya Untuk cruising di tol gini ya oke lah Ini lari 100 gigi 6 Jadi gigi 6 Di 4500 RPM Which is fine Kalau kayak banditnya tuh lari 100 gigi 6 tuh di 6000an Jadi cuma 4500 Jadi tidak terlalu basing motornya Itulah kelebihan dari motor CC besar kalau dibawa di tol Oh iya by the way motor ini itu inline 4 Mungkin beberapa dekadang ada yang gak tau Jadi motor ini itu Suzuki inline 4 750 CC Ini kalau udah begini ya Bener-bener takin gitu udah gak ada angin banget Gue sayangnya baru ganti ban sih Jadi gak boleh miring-miring sama sekali Mesti bener-bener hati-hati banget motor ini Kalau baru ganti ban Kalian ingat-ingat juga ya guys Kalau baru ganti ban Jangan aneh-aneh Karena masih licin Kalau masalah panas atau enggak mesinnya Selama gue pake ini sih masih oke-oke aja sih Paling mentok baru dapet 90an derajat Jadi tidak begitu panas Mungkin ditambah gara-gara cuaca dimapun juga dingin kali ya Gak gitu berasa Mungkin kalau pas lagi panas Panasnya summer Ya mungkin baru berasa deh panasnya Loh kan nariknya I wish disini gak ada speed limit Bisa agak sedikit narik Saya ingin disini banyak banget speed limit ya teman-teman sekalian Gue pengen sih sebenarnya nyobain main di sirkuit disini pake motor ini Cuma nanti deh cari waktu sama cek-cek perlengkapannya apa yang masih dilengkapin Mungkin motor ini kalau dibuat boncengan kayaknya kurang enak sih Karena jok belakangnya tuh beneran tinggi Ada kali beda berapa senti 10 senti kali ya sama jok depannya Jadi sepertinya bukan jok ternyaman Kalau misalkan mau boncengan Despite ukurannya yang gambut ya sebenarnya Motor ini tuh berasa ringan sih Cuma 190an kilo deh Itu ringan sih sebenarnya Ketika dipake jalan pun juga gak kerasa berat motor ini Koplingnya juga tidak terlalu berat Koplingnya normal motor-motor CC besar lah ya Memang ini koplingnya bukan kopling hydraulis sih Jadi masih kopling kabel Ini power deliverynya tuh di bawah halus banget Gak kayak mendadak nyentak gitu Lumayan halus tarikannya Banyak menaganya Memang beneran deh Masih nyobain sampe RPM tinggi Gue udah kerasa banget motor ini kayaknya Aduh gue gak berani banget apa-apain Bandnya masih licin banget soalnya Ngeri gue Gigi 2 Kita tarik ya Narik sih Gue tadi tuh muter gasnya gak penuh sih Ngeri gue soalnya Tapi tuh lumayan narik sih Untuk pengeremaannya depan udah dual disc brake Ini masih merek Tokicho Oh enaknya Ya ini enak sih Wah lumayan Mengerikan Motor ini tuh masih karburator Jadi motor tahun 96 ini masih karburator Untuk GSX-R 7,5 yang tahun 98 Nah itu udah injeksi Cuman yang ini masih karburator Jadi ini ada 4 karburator ya teman-teman selian Jadi kalo mau tune up sendiri kayaknya susah ya Mendingan bawa ke tukang bengkel kayaknya Banyak yang bilang Motor ini mirip sama motornya Andilau Ya emang lumayan mirip sih motor ini Lumayan mirip motor Andilau tuh Apa ya? Kalo Kota Rominami tuh motornya GSX-R 2,5 Jadi ada GSX-R 2,5 tuh ada motor-motor tahun 90an Disini pun ada yang jual cuman susah banget nyarinya Jadi ya begitu tuh motornya Pelagnya masih palang tija Terus ini ada air inductionnya disini nih Sasis ini diambil dari Suzuki RGV500 Which is itu adalah superbike Suzuki jaman dulu Jadi ya memang sportsbike to land sih motor ini Bagasi dari motor ini juga besar Seperti yang bisa kalian lihat Bodinya kan bahenol banget ya Gede banget Bagasinya jadi besar sih memang Tadah Besar loh ini Zaman sekarang gak ada superbike segede ini Ini beneran gede sih Mungkin sebenernya kalo naruh kamera gitu ya Kayak panasonicnya itu Mungkin bisa banget sih disini Bisa naruh apa aja coba Kotak bekel sama botol minum juga kayaknya cukup disini Gede banget cuy Ini single siternya Bisa diganti buat jok belakang juga Ini loh twin headlampnya ini yang bikin Meleleh cuy Jadi begini sekian dulu aja guys Kalo kalian ada pertanyaan mengenai motor ini Let me know di komen Let me know juga Apa tanggapan kalian tentang motor ini Apa yang mesti dimodif kah Apa-apa Let me know aja di komen di bawah Kalo kalian suka video ini Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe juga Kalo yang baru dateng Jangan lupa share Saya Semi di jalan And I'll see you on the next video Bye 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 Terima kasih.